Lokasinya di Jalan Lintas Timur Waisidomukti Lampung Selatan Masuk ke Dalam Nah ini Disini ada bokong Mantep banget Mantep-mantep bener Nah ini kita sambil nunggu Ini digoreng Jadi ini kuahnya Rasanya tuh gurih banget teman-teman Nah ini Dan ini Ayamnya yang tadi aku bilang penyajiannya terbisa Nga airaman nilang eh Sampai jumpa di video selanjutnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabikun Terima kasih teman-teman yang udah ngeklik video ini Semoga kalian diberi kesehatan Selamat dan kebahagiaan Dan rejeki yang lancar Amin Aku lagi ada di Soto Bokong Mas Agus Dan disini tuh ada Soto dan oleh-oleh Lokasinya di Jalan Lintas Timur Waisidomukti Lampung Selatan Jadi ini masih Masih Masuk Kabupaten Lampung Selatan Ini kalian bisa lihat Sekitar sini Nah ini Oke aku tunjukin Jalanannya Dan ini teman-teman Ini adalah Jalanan Lintas Timur Teman-teman Lintas Timur Kabupaten Lampung Selatan Mau ke arah Lampung Timur Nah Oke teman-teman Kalau kalian dari sana Dari pematang pasir sana itu Ujung sana itu Pematang pasir Lurus aja Sebelah kiri kalian itu Ada masjid Posisinya Pas di sebelah masjid Jadi kalau dari Arah sana itu Kalau kalian lurus aja Itu Ke Lampung Timur Oke teman-teman Ini Di seputaran sini Dan ini parkirannya Lumayan cukup luas ya Jadi muat beberapa Mobil nih Muatlah Untuk Sekitar 6 mobil Oke teman-teman Gak pakai lama-lama Kita langsung aja Masuk Ke Dalam Sebelum masuk ke dalam Ini disini Santai-santai ya Ada bangku-bangku Untuk buat duduk-duduk Santai Ini sekali lagi Kalian bisa lihat Soto Bokong Mas Agus Jalan Intas Timur Waisi Domukti Ketapang Lampung Selatan Kita masuk ke dalam Teman-teman Kita lihat di dalamnya Seperti apa Nah ini Disini Ini terdapat Meja-meja panjang Terus ada bangku-bangku Juga disini Pelan-pelan Kita lihat disini Teman-teman Nah ini Seperti ini Penyusunannya Jadi disini Memang terdapat Banyak meja Dan kursi ya Jadi ini Bisa muat Lumayan cukup Banyak orang Teman-teman Kalau siang hari Pas jam makan siang Ini biasanya Cukup ramai Oke Nah nanti kita lihat Disana Untuk Peracikan Soto Nah sebelum kita lihat Ini disini teman-teman Nah ini ada Tempat Penyajiannya ya Sebelum disajikan Ini Oke nanti kita lihat Teman-teman Jadi sesuai selera Kalau yang gak mau Pake Kalau pake toge Gak apa-apa Nah ini Toge-nya Apa call-nya Toge Pake Pake bihun Pake Seledri Bawang goreng Ini punya aku Bawang gorengnya Banyakin Bawang goreng Kacangnya Juga Banyakin Kacangnya Oke Nah disini Ada Kelanting Ada kerupuk Sama ada Gorengan ya mbak ya Ini gorengannya Nah ini dia Ada bakwan Kalau orang Bandung Bilang ini namanya Bala-bala Nah ini ayamnya Jadi nanti Bokongnya terpisah Lagi digoreng Ini Pakein ayamnya dulu Garing kayaknya Ayamnya Baru disiram Kuah ya bu ya Setelah itu Disiram Kuah Guanya gitu ya Lagi Dipanasin ya Oh Nunggu ayam gorengnya Ayam gorengnya Sang panas Oh mantep Ini Oh iya Ayam panas Kita minta Ayam panas Nah ini Bokongnya Nanti penyajiannya Terpisah Gini ya Penyajiannya Terpisah Lagi digoreng Oke teman-teman Sambil kita nunggu nih Kita lihat Penggorengan Bokongnya Ayam bokongnya Mbak Uh Mantep banget Ini Nah ini dia nih Ini yang mentahnya Mbak ya Ini apa aja Ada kepala Ada kepala Ada bokong Mantep banget Mantep-mantep Bener Nah ini kita Sambil nunggu Ini digoreng 4 Nanti mau ada yang dibungkus juga Iya goreng lagi Goreng lagi Aku bungkus Tiga Bokongnya berapa Bokongnya tiga berarti Iya Bokong semua Bokong semua Iya Di sebelah itu toko oleh-oleh ya Iya Oke teman-teman Sambil nunggu Ini kita Ke sebelah sebentar Di sebelah itu ada Toko oleh-oleh Sambil nunggu Bokongnya Apa Ayamnya lagi Digoreng Nah ini dia Nah ini ada Toko oleh-oleh Di sini Jadi ini ada Keripik-keripik Banyak jajanan Ini ada Pilos Ada keripik Apa Ini namanya Mbak Itu namanya Bangkit Bangkit ya Ada kemplang Ada kemplang Angok nih Teman-teman Di sini juga Ada kemplang Angok Ada saleh gulung Ini Ada empik pedas Oh ada empik pedas juga Ada empik pedas juga Kerupuk kulit Mana kerupuk kulit Nah ini ada kerupuk kulit Juga teman-teman Di sini Ada kerupuk kulit Ada kopi Ada kelanting Lumayan cukup lengkap Untuk oleh-olehnya Oke kita balik lagi Barangkali udah selesai Kita balik lagi Kita lihat Ke tempat sotoknya Teman-teman Nah ini teman-teman Nah ini kuahnya Kuah sotoknya itu Nah nanti disiramin Ke sotok yang udah diracik Tadi nih Nah ini teman-teman Sudah disajikan Sambil nunggu Ayam gorengnya Kita kasih sambil dulu nih Kalau aku seleranya Sambilnya banyak Aduh Oke ini teman-teman Kita cobain dulu kuahnya Di original Mantep Jadi ini kuahnya Rasanya itu gurih banget Teman-teman Nah ini Dan ini Ayamnya Yang tadi aku bilang Penyajiannya terbisa Ini udah ada Ada bokong Ada kepala Ada hati Ampelah Tuh Jadi sesuai selera kita Kita mau pesen apa Nanti digorengin Dan disajikan Seperti ini teman-teman Ini teman-teman Ya Coba Bismillahirmanirahim Dan ini yang disebut Bokongnya Teman-teman Teman-teman Brutu Kalau kata orang Jawa Brutu Jadi ini Oke teman-teman Aku lanjut makan dulu Beri aku kasih nilai Nah ini teman-teman Udah abis nih Jadi ini Sotoknya itu Aku kasih nilai 9 Nah ini teman-teman Ayamnya itu Renyah banget Garing banget Gurih banget Ini nilainya Aku kasih nilai 9